Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu kembali dengan Pak Adh di Dini Channel. Kali ini Pak Adh akan membahas materi menyederhanakan operasi bentuk akar. Matematika SMK kelas 10. Pak Adh mendapatkan kiriman soal seperti ini. Yang pertama bentuk sederhana dari dalam kurung X-2 akar 2. Kemudian dikali dengan 3 plus 2 akar 2. Kemudian yang kedua bentuk sederhana dari dalam kurung 2 akar 75 ditambah 3 akar 3. Dikurangi 8 akar 12. Silahkan siswa SMK kelas 10. Mudah-mudahan ini jadi wanda latihan kalian. Pak Adh ucapkan terima kasih yang sudah like dan subscribe. Dan jangan lupa nyalakan juga loncengnya. Supaya kalian selalu dapat notifikasi video-video terbaru dari Pak Adh. Oke langsung saja ke pembahasan. Kita bahas nomor 1. Bentuk sederhana dari ini. Kita tulis lagi. Coba. Atau langsung juga boleh. Kita langsung saja. Kita gunakan cabai ke piting. Kita gunakan. Tulis lagi. Biar enak. Kita tulis lagi. 3 dalam kurungnya. 3 min 2 akar 2. Kemudian dikali dengan 3 ditambah 2 akar 2. Kita gunakan cabai ke piting. Seperti ini. 3 dikali 3. Berapa? 3 kali 3. 9 ya. 3 kali 3 sama dengan 9. Kemudian apa lagi? Kemudian 3 juga dikalikan dengan ini. 2 akar 2 ya. Jadi 3 bilangan bulat. Ini dengan bilangan bulat ya. 3 dikali 2, 6. Berarti 6 akar 2. Positif sama positif ya. Berarti tambah ya. Ditambah dengan berarti 3 kali 2, 6. 6 akar 2. Oke ya. Sekarang sudah habis ya. Sekarang gantian ini ya. Kemudian ini kita gantian. Sekarang min 2. Ini min ya. Min 2 akar 2 kali 3. Bulat dengan bulat ya. Bilangan bulat dengan bilangan bulat. Min 2 kali 3, min 6. Berarti min 6 akar 2 ya. Berarti min ya. Min. Karena negatif kali positif. Min 6 akar 2. Kemudian satu lagi ya. Satu lagi. Nah gitu ya. Membentuk capit kepiting nih ya. Kalau dibentuk sebetulnya capit kepiting gitu ya. Nah capit kepiting gitu namanya. Makanya beberapa siswa. Mengapa? Ini capit kepiting boleh lah ya. Oke. Berarti berapa nih? Oke ya. Capit kepiting. Nah sekarang bentuknya apa? Sekarang 2 min kali plus ya min ya. Min jadinya ya. Kemudian 2 dikali 2. Bilangan bulat dengan bilangan bulat. 2 kali 2, 4 ya. Kemudian akar 2 kali akar 2. Akar 4. Akar 4 tuh berapa? 2 ya. Jadi dikali dengan 2 nanti ya. Nah. Sekarang berapa nih? Nah 9 ya. Sama ini nggak bisa ya. Nah sekarang 6 akar 2 dikurangi 6 akar 2. Abis ya. Ini abis. Kita kurangi ya. 6 akar 2 dikurangi 6 akar 2. Berarti sisanya tinggal berapa? Tinggal 9. Kemudian min 4 kali 2, 8. 9 kurangi 8 sama dengan? Dengan 1 ya. Oke. Sudah. Berarti yang A ya. Oke. Kita lanjut yang nomor 2 ya. Silahkan disimak dulu ya. Oke. Sekarang yang nomor 2 ya. Bentuk sederhana dari 2 akar 75. Oke ya. Kita tulis lagi ya. 2. Maaf. Oke 2. 2 akar 75 ditambah dengan 3 akar 3 ya. Dalam kurung katanya. Kemudian dikurangi dengan 8 akar 12 ya. Nah sekarang nih 2 akar 75 dengan 3 akar 3 tuh akarnya beda ya. Kita samakan dulu ya. Bagaimana kalau seandainya 75 ini 4 terubah. 75 ini terubah 25 akar 25 kali akar 3 ya. Oke. 25 kali 3 kan 75 ya. Oke. Kita ubah ya. Akar 75 nya 4 terubah menjadi akar 25 kali akar 3 ya. Ini tetap 2 ya. Ini 2 dalam kurung ya. Kemudian ditambah dengan 3 akar 3 ya. Dikurangi dengan 8. Nah akar 12 nya 4 terubah lagi ya. Bagaimana kalau akar 12 ini 4 terubah menjadi akar 4 kali akar 3. 4 kali 3 12 ya. Nah ya. Oke kita lanjut ya. Berarti kalau begitu berapa nih jadinya? Akar 25 berapa? 5 ya. Jadinya maka 2 akar 25 itu 5 maka 2 kali 5. Kemudian akar 3 tetap ya. Ini akar 3 ditambah 3 akar 3. Kemudian min 8. Akar 4 ini? Akar 4 itu 2 ya. Akar 4 nya 2. Kemudian ini akar 3 ya. Dikali ya. Sama aja ya. Oke berarti kemudian kita bisa selesaikan 2 kali 5 10 ya. 10 akar 3 ditambah dengan 3 akar 3. Kemudian kurangi 8 kali 2 16. 16 akar 3. Nah kita bisa selesaikan dalam kurung dulu ya. 10 akar 3 ditambah 3 akar 3. Nah sekarang sejenis nih. Sama akar 3. Ini akar 3 juga ya. Bisa kita jumlakan nih. 10 tambah 3 ya. Jadi sama dengan 13. Sama dengan 13 akar 3. Kemudian dikurangi dengan 16 akar 3. Nah sekarang juga sejenis nih ya. Akar 3 dengan akar 3. 13 kurangi 16. Min 3 ya. Min 3 akar 3. Oke. Ini gak sama dengan ya. Oke. Sama dengan dengan atas ya. Oke. Jadi hasilnya adalah min 3 akar 3. Oke ada ya. Oke ini. Oke. Demikian penjelasan 4 ya. Materi operasi. Menyedana bentuk akar ya. Oke. Mudah-mudahan bisa dipahami. Dan sekiranya video ini beranfaat. Silahkan like dan subscribe. Oke. Sampai ketemu di video-video pembelajaran berikutnya ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat menikmati.